Halo adik-adik, saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah dinyatakan lulus seleksi SNNPTN di tahun 2022 ini. Nantinya ketika adik-adik sudah membuka pengumumannya, nanti akan tampil halaman seperti ini. Di sini akan ditampilkan data diri adik-adik, dan bagian atas terdapat kalimat selamat, Anda dinyatakan lulus seleksi SNNPTN 2022. Kemudian di bagian bawahnya akan terdapat himawan, yaitu silakan melakukan pendaftaran ulang. Informasi pendaftaran ulang di PTN atau Politeknik Negeri dapat dilihat melalui webnya di bawah. Di samping itu, LTNPT juga mengeluarkan surat tertanggal 29 Maret 2022 yang berkaitan dengan tentang peserta lulus seleksi jalur SNNPTN tahun 2022. Peserta yang dinyatakan lulus SNNPTN 2022 dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi Negeri, yang bersangkutan dengan syarat memenuhi ketentuan. Yang pertama adalah lolos verifikasi data akademik, yaitu rapor dan portofolio asli. Serta menunjukkan ijasa atau surat keterangan lulus yang asli, dan persyaratan lain yang akan dilaksanakan oleh PTN tempat adik-adik diterima SNPTN-nya. Yang kedua, bagi peserta KEP kuliah harus lolos verifikasi data akademik dan verifikasi data ekonomi melalui dokumen dan atau kunjungan ke alamat tinggal pesertanya. Peserta yang dinyatakan lulus wajib mencermati syarat, ketentuan, dan jadwal realisasi atau pendapatan ula dalam halaman web PTN tujuan dari masing-masing. Di samping itu, peserta yang dinyatakan lulus tidak bisa untuk mendaftar yang namanya UTBK SBMPTN tahun 2022, 2023, dan 2024. Demikian adik-adik informasinya, semoga adik-adik bisa mencermati dengan baik dan lancar dalam proses pendaftaran ulangnya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton!